Intro Tidak Pak Profesor saya tapi ini Beliau ini lagi gak sehat Makanya juga jarang muncul Tapi malam ini beliau paksakan Dalam keadaan tidak sehat Untuk tetap tampil Agar ada yang diberikan kepada bangsa ini saya Aplaus untuk Pak Isatel Silahkan Pak Terima kasih Kepada Pak Karni Dan selamat malam kepada Mereka-mereka rakyat kecil yang menitip banyak masalah Kepada saya Terutama yang menyangkut kepolisian Bukan berarti saya anti kepolisian Supaya para jenderal ini Tahu Bahwa sayalah yang pertama-tama di republik ini Minta supaya polisi itu keluar dari ABRI Tapi setelah itu saya kecewa berat Betul Apalagi saya baca Di koran-koran Termasuk ini koran terakhir yang saya bawa Saya tidak perlu kalau jenderal-jenderal mau tahu nantilah diberikan Itu hanya 18% Selebihnya itu tidak ada prestasi kepolisian Kenapa begitu? Padahal kita semua rakyat Indonesia Yang saya pergi kemana-mana Mulai dari Papua Sampai Aceh Semua bangga akan jenderal Hugen Dan mereka mengatakan ada berapa polisi yang jujur Ada yang bilan dua Ada yang bilan tiga Yaitu Hugen Polisi tidur Dan patung polisi Selain daripada itu tidak ada Para hadirin Saya ingin berbicara secara umum Dan tidak ingin berpihak ke kiri Atau ke kanan ke pelindung Atau apapun Karena saya tidak kenal Saya memang membaca Dan saya juga tidak ingin berpihak kepada polisi Apalagi termasuk para politikus Karena saya teringat Sylvie Roni mengatakan Politicians are just like gangster You never catch them red-handed Ya gitulah Saya setelah mendengar semua pembicaraan ini Dari para Yang hadir pada malam hari ini Saya berkesimpulan Bahwa ada mereka yang seperti Durno Durno Ya saya bukan orang Jawa Tapi saya harap semua mengerti Siapa itu Durno Kalau bukan Durno Ada yang lebih jahat lagi Dari Durno Yaitu Sengkuni Gigit sana gigit sini Dan makan untuk dirinya sendiri Nah ini kan celaka Saya ingin mengatakan Kepada semua yang hadir disini Termasuk kepada polisi Barang siapa yang tidak setia kepada perkara-perkara yang kecil Bagaimana mungkin mau setia kepada perkara-perkara yang besar Kalau saya diperlakukan seperti itu oleh Presiden Dengan tiga bintang Saya minta berhenti Kalau saya ada punya rasa harga diri dan kehormatan diri Sudah cukup banyak korupsi diri publik kita ini Kok kita masih terus secah Bahkan tadi saya dengar yang terhormat para wakil rakyat Mau bikin pansus Belum pansus mengenai Donald Trump Sekarang pansus ini lagi Pansus ini lagi Pergi ke luar negeri Apakah semua itu faham bahasa Inggris dan bahasa Belanda Semua Apa sih Anggota-anggota DPR itu menganggap diri begitu hebat Saya ini bukan fitnah Karena saya sendiri pernah juga di DPR Meskipun kemudian di fitnah sekarang oleh kenalan Saudara Ruhut Bahwa saya tidak melakukan apa-apa Untuk Saudara Ruhut tahu Saya tapi adalah satu-satunya orang Yang minta kata asli dihilangkan dari pasal 6 Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia Tapi ya sudah biarkan saja Buat apa kita ribut soal-soal tetek benge itu Wartawan sering tanya saya Kalau terlalu banyak saya bilang Sudahlah benge untuk kamu Dan kasih teteknya buat saya saja Saya mau memberitahu kepada para ahli disini Memang ada ungkapan Universitas de Lengquere Non potest Itu dalam bahasa kolonial Siedlekelehamen Worden mit gestraf Artinya badan-badan hukum Tidak dipidana Itu dulu Waktu sebelum Fonsafini Mengeluarkan pendapat Tapi kemudian sekarang Badan hukum dapat dipidana Saya minta kepada dua pihak ini Bikin suatu cerita Muotkan di koran Supaya kita bisa baca Baik yang pro maupun yang kontra Bikinlah Supaya kita baca Dan kita bisa tahu Ini orang-orang ini makan makanan haram atau tidak Dan tidak usah khawatir Pak Karni Kalau mereka makanan haram Anak cucunya akan kena Tidak akan luput Pasti Termasuk juga para pengacara Itulah sebabnya Kanianek saya bilang Kenapa kamu masuk sekolah haram itu SH itu Saya bilang Saya masuk sekolah haram Tidak akan menjadi pengacara Atau hakim Atau apa Kenapa ini orang-orang ini termasuk Apa itu Dari Senayan itu Tidak kritik pengadilan Juga Saya Baru baca sebuah tulisan dari Emil Brunner On recht of system Ketidakadilan sebagai system Ini yang harus dipikirkan Terutama Oleh para pengacara Dan Kepolisian Ini ketidakadilan ini Ketidakadilan ini Dudu di mana Kok sekarang itu Menteri Termasuk Menteri yang lalu Yang sama saja Juga pengacara itu Kok lebih banyak Mempersiapkan KUHP Semua orang sudah tahu KUHP itu Kasih uang habis perkara Kurang uang hukuman penjara Kasih uang hakim pasrah Dan macam-macam kan begitu Apakah tidak lebih Diperhatikan hukum acaranya dulu Baru KUHP Ya itu Saya mau beritahu kepada Anggota DPR Apakah Anda tidak tahu bahwa Kriminal procedure Hukum acara Is intended To control Authorities Not criminals Jadi Harus Dibuat hukum acara Lebih dulu Bukan KUHP Itu KUHP Bukan punya Belanda Itu punya Perancis Termasuk Sarjana hukum Dan profesor-profesor Di Indonesia ini Tidak tahu Bahwa KUHP kita itu Berasal dari Perancis Belanda Jiplak dari Perancis Empat buku Menjadi tiga buku Karena itu Saya katakan Sama Profesor Kayser Dan Dan apa Profesor Dari Jerman Dekan Fakultas Hukum Leiden Kalau Anda bikin Empat jadi tiga Kenapa kita tidak bisa Bikin tiga jadi dua Saya mau titip Ini ada SMS Masuk Polisi Supaya Membereskan Kebun binatang Surabaya Sudah terlalu lama itu Terkatung-katung Masa polisi Tidak bisa selesaikan itu Saya bisa katakan juga Yang lain-lain Banyak Kalau polisi Mau selesaikan Apa itu Apa itu Pelindung Atau apapun Ya silakan saja Mulailah dulu Dengan yang kecil Sebabarang siapa Yang setia Kepada perkara-perkara Yang kecil Ya juga akan setia Kepada Perkara-perkara Yang besar Saya mau mengatakan Apakah dengan ucapan saya ini You know Harus menjadikan saya musuh Anda Ini kejujuran dari saya Untuk menyampaikan kepada Anda Kemudian kepada para pengacara-pengacara tadi Saya dengar mereka menggunakan interpretasi Kalau secara filosofis Interpretasi It's not Need Hain analisa Interpretasi Bukan analisa Termasuk putusan-putusan Dari pra-peradilan Carilah hakim-hakim yang baik Kalau kita ragu-ragu Terhadap hakim ini Karena dulu saya Sebagai ketua Komisi Hukum Nasional Pernah mengadakan penelitian Terhadap pra-peradilan Hakim-hakim tidak ada yang mau Jadi Hakim pra-peradilan Mengapa? Ya Apanya Tidak ada Tidak ada yang basah disitu Itu saya pergi ke Makassar Bisa dicek ulang Dari dokumen-dokumen yang sekarang ada di Di KHN yang sudah diambil alih itu Mereka hampir tidak ada hakim yang mau Jadi kalau hakim yang mau itu Ya gitulah Ya S.H. Stomohon, anjing goblok Pak 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 Karni yang saya hormati Saya Mau titip kepada yang Mulia anggota-anggota TPR ini Kok Mau pergi sampai ke Inggris Bicara hukum adat Saya Mau kasih tahu kepada bapak-bapak Yang mulia dari Senayan Van Vollenhoven itu tidak pernah Datang ke Indonesia Tapi dia bisa Menyusun suatu Dokumentasi tentang hukum adat Yang luar biasa Ini belum tentu itu 100 anggota TPR pergi berapa Yang menguasai bahasa Belanda Dan bahasa Inggris Jangan cuma oh yes no yes no saja Tidak ada gunanya Iya Pak Nah saya terus tahu Saya juga sudah kesal Dengan kataan sekarang ini Semua orang bilang Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi Masuk kita sudah lewat Pak Kenapa kecewa sama polisi Tidak semua orang yang kecewa Pak Tidak apa-apa kecara Cuma kecewa Kalau menurut saya Yang saya akhir karena sudah diprotes begitu Saya tidak tahu itu protes Karena sudah tidak senang mendengar Percehan saya Atau apa Saya mau menyampaikan saja Kasus Mau bikin yang besar Apa itu Pelindo Atau apapun namanya Oh kasus Apa namanya itu Novel Yang sudah hampir Kedaluarsa Masih diutik-utik Dua kali lagi Saya pikir Polisi ini Yang mau apa Sebetulnya Apa tidak suka kebenaran Apa benci Sama Novel Yang kalau benci Ya tembak Dia kasih mati Jangan mempermaikan hukum Itu Anda nanti di surga Tidak masuk surga Anda masuk neraka Baik Pak Terima kasih Semoga apa yang saya sampaikan ini Berkenan kepada Yamaha Kuasa Baik Sebenarnya Pak Profesor Saya tapi itu Mengeluarkan suara hati Kekecewaannya Keberbagai profesi Tidak ada polisi Pasti No Repair juga habis Hakim juga habis Pengacara apalagi Itu dari zaman dulu